Hai guys ketemu lagi dengan saya Kristina dan ini babang Dave kan lele perutnya dari samping seksi banget kan hari ini kita mau bikin pizza dough guys jadi adonan untuk bikin pizza atas request babang Dave jadi disini kita bikin yang simple saja ya dan ini akan menghasilkan dua pizza ukuran lumayan gede ya jadi disini kita punya tepung tepung yang biasa tepung krimu biasa flour lalu ada sedikit garam so lalu ada gula ada apa ini ya olive oil ya minyak zaitun lalu ada air hangat untuk raginya atau saya pakai ragi disini permifannya lalu ini ada air dingin jadi langkah pertama kita masukkan permifannya ke dalam air suang-suang kuku ya ini airnya hangat-hangat kuku supaya apa namanya yisnya bisa aktif ya dan ini kita akan tunggu sekitar lima menit sampai sepuluh menit sampai raginya aktif pertama-tama masukkan tepung kemudian garam lalu gula kemudian nanti ditingkatkan menjadi medium Oke Oke guys ini sudah siap ya dan ini tadi sudah saya mixing sekitar sepuluh menit dengan kecepatan medium dan jangan khawatir dohnya memang sticky seperti ini that's why kita punya lepung di atas counter ya so ya ini akan kita kecepatan medium ya kita adon-adon begini dengan jari dan tangan babak def akan script sisanya di dalam situ seribu Pak oke jadi ingat ya ini jadinya dua porsi pizza berukuran sedang hasilnya sangat-sangat karena memang itu yang kita inginkan untuk pizza-doh ya dia manur ya ha 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 nah ya Mary we'll give you the dough be patient no big one that's how much patience she has zero make the dough look at her go see you all look at that mixer why don't you use that one to make this guys ini akan saya bagi dua dan setengahnya lagi akan saya simpan di kulkas untuk besok dan ini akan ditutup dengan sling wrap ataupun kain lembak ya we will be back in one hour kita kembali lagi dalam satu jam ya guys ya dah hey guys kita kembali lagi setelah satu jam lamanya doughnya sudah ngembang nih guys ini akan kita keluarkan kemudian kita roll out disini nanti akan kita berikan topping ya nanti akan kita berikan topping ya dan ini topping sesuai dengan maunya babang dev guys so what is this daddy? salami okay he likes salami and what is this? what is this? pepperoni pepperoni he doesn't like vegetables obviously there's no vegetable here ah dairy mozzarella cheese keju mozzarella there's vegetable dan ini? tomato sauce eeeh saus tomat ini dia sausnya prego pizza sauce vegetables oke jadi ini dia sudah kita siapkan ya dan sekarang kita akan roll out pizza doughnya wow take a look at this guys it raised so nice jiggly 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 sampai lupa saya guys dia minta apa namanya ini bawang putih seger ya jadi sudah dicop seperti biasa biar tidak lengket kita akan keluarkan wow so soft and stretchy Sebenernya babang Dev yang harus ini guys, rolling anything, tapi dia bilang dia tidak bisa, jadi istrinya lah yang rolling ya. Nah dia stretchy begini yang kita mau ya, tekstur apa namanya, pizza doughnya. Oke jadi begini dia guys, kalian roll pakai rolling pin, sebundar mungkin. Nanti sudah kita transfer, akan kita betulkan lagi shape-nya. Ini semodo. Ini semodo. Oke sudah seperti itu. And you want canola oil? Or olive oil? Atas permintaan babang Dev, dia mau olive oil dioleskan di atasnya. Oke. Sekitar satu sendok makan saja ya. Ratakan dengan sendok. Oke sudah. Kemudian kita akan taburkan sausnya. Right? The sauce? Mhmm. Sesuai dengan selera kalian. If you like a lot of sauce, by all means. Masukkanlah sausnya itu sebanyak mungkin. I like to eat. Kita akan taburkan garlic di atasnya guys. Wow. Bawang Dev ini, diam-diam begini, suka garlic deh ya. Bawang putih. Rajanya. Kebalikan dengan adiknya ini, tidak suka. Taburkan merata. Oke. Cheese-nya guys. Dan ini keju mozzarella ya. You love a lot of cheese, right? Yup. Babang Dev suka keju yang banyak guys. Dan satu bungkus ini sebenarnya ya. Ini belum satu bungkus ini. Jadi kita taruh kejunya yang banyak di atasnya. Bagi penggemar pizza, kalian harus coba ini resepnya ya. Satu bungkus ya ini guys ya. Satu bungkus kejunya. Karena makin banyak kejunya, makin nikmat kata Babang Dev. Nikmat? Ber? Nikmat. 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 Can you say nikmat? Nikmat. Nikmat is enak. Letakkan salami di atasnya. Tuh. Ini kalau ada sayurannya kayak bayam gitu guys. Dengan apa namanya? Kalau kayak Hawaiian pizza ya. Mereka pakai apa namanya? Pineapple guys. Pakai nenas pizzanya ya. We'll make this. Just like that. Hang on daddy. You have to get it on your mouth. Dia mau makan. Dia mau makan satunya. Oke, lalu. Sudah salami. Kemudian kita pakai pepperoni guys. Nah. Seperti ini. Isi kamu punya art. I have a taste for art. I have a taste for art. I have a taste for art. There we go. Sudah jadi nih guys. Kita akan bake ya. Kedalam oven dengan suhu kurang lebih 220 derajat celcius ya. Nanti akan saya beritahu waktunya. Berapa lama. Oke. Jadi ini dia hasilnya. Setelah berapa lama tadi? Berapa lama tadi? 20 menit. 20 menit. Kita akan coba potong pizzanya guys. Oke, yo. What actually fireworks? Oh, jadi ini teak lantinya. Mos eok. Ya. Ten PT kasur. 까지 mock it because they're amazing. Yum! havea got a ah. 可愛 museum.. ya. Kenyang ini guys, makan satu slice aja. Yum, oke guys, begini dia ya, sudah matang. My daddy serving off. Lihat guys, apa? Empat potong. Cukup. 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 Bagus. Gak. 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 Oke, dia bakal makan. So, jadi begitu saja ya guys ya, vlog masa kali ini bikin pizza versi babang des. Buat kalian yang sudah nonton dan pengen coba resepnya, tentu saja nanti akan saya taruh takaran resepnya di description box ya. Thank you so much. I'll see you in the next gig vlog. Bye bye! Bye. Bye! Bye-bye! Bye bye! Terima kasih sudah menonton!